Anggota kesatuan BRIMOB KOMPI 1 Batalion A Resimen 3 Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan, Bripka Teguh Dwiatno, ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di garasi rumahnya, yaitu di asrama BRIMOB Kedaung Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Senin pagi. Di lokasi penemuan korban juga ditemukan senjata api jenis revolver CDS, 4 butir peluru aktif, 1 butir proyektil, 2 unit telepon genggam milik korban, dan surat izin memegang senjata api. Hingga sening siang jenazah masih diotopsi di kamar jenazah RS Polri, Jakarta Timur. Korban yang pada masa-masa terakhir hidupnya tengah diperiksa secara intensif di internal Polri terkait insiden penembakan rumah ketua fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini. Diduga tewas dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Yang bersangkutan ini diperiksa, diperiksa dengan intens apa yang menjadi tanggung jawabnya. Diduga karena terjadinya peristiwa tersebut, dan karena yang bersangkutan diperiksa dalam petaan tanggung jawabnya, korban menjadi stres. Stres dan mengakibatkan diduga melakukan buruk diri. Sementara Mako Kompi 1, Detasemen 1, Satuan 3, Pelopor, di mana korban bertugas sebagai staff logistik belum bisa memberikan keterangan resmi terkait tewasnya beribka Teguh Dwiatno. Tim Liputan melaporkan untuk NET.